Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan gradien garis yang menghubungkan dua titik koordinat, yaitu titik koordinat P 8,2 dan titik koordinat Q 2,8. Kita beri nama untuk titik koordinat P dan Q, yaitu dengan X1, Y1 pada titik koordinat P, dengan 8 sebagai X1, dan 2 sebagai Y1. Kemudian pada titik koordinat Q, 2 sebagai X2, dan 8 sebagai Y2. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui cara mencari suatu gradien garis dengan mengetahui dua titik yang dihubungkan oleh garis tersebut, yaitu gradien yang dituliskan dengan M sama dengan Y2-Y1 per X2-X1, yaitu titik koordinat Y kedua kurang titik koordinat Y pertama per titik koordinat X kedua minus titik koordinat X pertama. Maka nilainya sama dengan Y2-Y1 yaitu 8, minus Y1-Y2, per X2-Y2, dikurangkan dengan X1-Y8. Maka nilainya sama dengan 8-2 menjadi 6, per 2-8 yaitu minus 6. Sehingga kita dapatkan, gradien garis tersebut adalah 6 per minus 6, sama dengan minus 1. Sampai jumpa di pertanyaan yang berikutnya.